Anda kembali di Indonesia Update bersama saya, Jihan Novita. Saudara Presiden Joko Widodo hari ini melantik dua pejabat, yakni Kepala Badan Narkotika Nasional BNN dan Hakim Mahkamah Konstitusi Ridwan Mancur. Pelantikan kedua pejabat baru ini dilakukan di Istana Negara Jakarta Jumat pagi. Yang pertama dilantik Jokowi, yaitu Irjen Martinus Hukom sebagai Kepala BNN baru, menggantikan Komjen Petrus Kolose yang memasuki usia pensiun. Martinus Hukom sebelumnya menjabat Kepala Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri. Selain melantik Kepala BNN, Presiden juga melantik Ridwan Mancur sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi, menggantikan manahan si tompul yang memasuki masa pensiun. Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo bersama tujuh anggota Mahkamah Konstitusi, hadir dalam pembacaan sumpah Hakim Ridwan Mancur pada Jumat pagi. Hanya Anwar Usman yang absen dalam agenda tersebut. Ridwan dipilih menggantikan manahan si tompul yang memasuki masa pensiun, menjadi Hakim Konstitusi setelah melewati proses seleksi. Sampai jumpa di video selanjutnya.